jadi jangan ini khusus funny doang jadi kalian jangan ngaco dah jangan ngada-ngada gampang banget ini buat pemula jadi harus tahu banget kalau pemula funny itu harus ngerti ya hello guys kembali lagi di channel Geng Gaming sorry banget ya jadi gua jarang upload video karena gua sibuk banget banyak kerjaan gua juga bikin video sih gampang cuman pas ngeditnya itu butuh waktu lama guys jadi mohon dimaklumin aja lah waktu gua yang sempit banget so jadi video kali ini gua bakalan menjelaskan atau memberikan tutorial apa ya rumus-rumus kabel funny jadi kalian bisa nggak tahu ketika funny terbang misalkan pertama kalian terbang menggunakan dua kabel dua buah kabel setelah itu kalian ingin menggunakan tiga buah kabel bahkan 4 kabel 5 kabel 6 kabel jadi gue bakalan ngejelasin setelah kalian menggunakan dua kabel terus berikutnya kalian ingin menggunakan tiga kabel kalian bisa tahu kemana arah funny akan terbang Oke jadi sebelum lanjut ke videonya gue saranin kalian buat klik like dan subscribe juga channel gua yang ada bacaan subscribe merah ya dibawahnya dibawah videonya maksud gua Oke kalian juga boleh share ke temen-temen kalian biar temen-temen kalian bisa menggunakan funny-nya nih guys Oke kenapa gua bikin di drawl goblok kita bikin di kostum lah biar gampang gua ngejelasinnya kita bikin satu kita langsung pick funny stick funny so 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 bawel banget deh soalnya tersingat jadi gue saranin kalian jangan men-skip videonya agar kalian paham dan apa ya mengerti jadinya kalau di skip-skip itu biasanya ribet men jadi ntar diulangin lagi di skip lagi dibangin lagi gitu terus tas 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 he kocak suara funny skill 1 funny itu kocak banget ya begini he tuh kan Oke kita langsung langsung ke rumus matematikanya nih jadi ini khusus buat funny doang ya jangan gunain ini di DMM apalagi mage jangan jadi jangan ini khusus funny doang jadi kalian jangan ngaco udah jangan yang ada-ngada nah jadi gua ngejelasin di sini ya ya kok boros ya Oh masih level 2 lupa gua kalau level 15 hendingan cepat jadi kita harus farming farming dulu ya Oke guys jadi disini gua udah level 15 kita langsung praktekin aja rumus kabel pangnya kiri musik terus kalau mau belok kebawah itu rumusnya gimana sama aja kalian gunain kabel yang ke sini ke sini juga sama aja rumusnya kayak tadi nih jadi kabel pertama kan disini kabel pertama di sini terus kabel dua kesini pas kalian sampai sini kalian bahkan gunain kabel lagi kesini untuk belok ke bawah jadi otomatis kabel yang tadi kesini yang di dua jadi kabel pertama setelah kalian sampai ke sini di sini jadi otomatis sama aja kalian gunain kabel dari sini kesini itu guys jadi gampang banget ini buat pemula jadi harus tahu banget loh wapanya itu harus ngerti ngapain sih sampai masang ini sama aja kalau buat counter-attack kayak gini jika kalian pengen barik begini setelah itu jadi nanti tadi kabel pertama kesini terus kabel dua kesini astaga malah menang anjir sorry tadi malah menang Pak kampret dah minurnya malah ngepun sayi banget jadi gua ngulangin lagi men kemudian terus semula sekarang lawan aku lapu-laku jadi gua bahkan langsung aja tadi lupa sampai tutorial tutorial apa tadi ya counter-attack ya tadi serangan balik sebelum kalian sampai tembok ini disini kalian gunain lagi kabelnya disini atau sini guys jadi dia otomatis ibaratkan terbang dari sini bahkan terbang dari sini Oh ya jadi gua disini ada sedikit tutorial kalau kalian apa ya berebut-rebut lomang keong sekarang kalian ada di top line kalian lagi solo minonya lagi mau diambil orang kalian bisa gunain kabelnya yang ini gunain kabel kesini langsung sini buat ngedrive si apa sini umang-umang ini keong ini kan biasanya musuh agar di jarak jauhin ya nah terus penjelasan kabelnya gimana nanti gue jelasin bentar nih error lanjir gampang itu kenapa Pak kenapa bisa begitu kabelnya Pak pertama kabel pertama kesini kabel kedua kesini tiga kesitu jadi itu sama aja kabel pertamanya kesini terus kabel keduanya kesini pas kalian bisa terbang sampai sini kabelnya udah dikaren kesini yang ketiga sama aja terbang dari sini kesini guys jadi sama aja kalau tutorial tiga kabel begitu aja jadi misalkan kalian terbang kabel keduanya disini kabel kedua terus kabel ketiganya dari sebelah di Sono jadi otomatis kalian bakalan belok ke kiri tapi dengan catatan bel kabel pertamanya disini kabel kedua kesini keluar lagi disono anjrit Congung nih Congung nih hampir mati gua Pak oke ini penjelasan 8 kabel ya 8 kabel atau 10 kabel begitulah kok hilang sih bodoh gua kira berhenti tadi gitu jadi kalian pas gunain tiga kabel dulu tiga kabel di awal kan begini dulu terus begini nah pas kalian gunain kabel ketiganya disini otomatis nanti dia bahkan belok kesini pas kalian lepas kabel lagi ke sini kesini Fanny langsung tarik kesini guys jadi sama aja kalian gunain kabel dari sini sini guys itu begitu begitu pun seterusnya kalau 8 kabel atau 4 kabel gua contohin lagi kesini gelok ke kiri langsung begitu kan tinggal ulang-ulangin aja begitu terus Wipa gua belum ada Bapak kampret juga nih jadi kalau 8 kabel tuh tinggal begitu-begitu doang guys 8 kabel tuh gampang sebenernya tinggal kanan-kiri kanan-kiri doang jadi otomatis kabel lambat terus kabel cepet sambil abad kabel cepet gini gua kasih di jelasin lagi Hai kabel lambat kabel cepet kabel lambat kabel cepet gitu Oke jadi gimana ya pas setiap kalian gunain kabel lipatan ketiga itu bakalan lambat jadi begini kesini cepet terus kemudian ketiganya yang lambat terus kesininya keempatnya tuh cepet kabel lambat kabel cepet kabel lambat kabel cepet kedua Miss jadi yang tadi tuh kesini tuh yang kesini nih kabel cepet lagi kesini kabel lambat lagi Oke kalau ini tutorial misalkan kelomang kalian yang di kalian lagi solot line bottom kalian bisa gunain kabel ini kalau kalian mau ngambil kelomang yang disini jadi begini nah kalian bisa begitu jadi otomatis bakalan kena sih kelomangnya kenapa bisa ke atas nah tadi kan kalian gunain kabel satunya ke sini kabel duanya ke sini otomatis begini langsung tarik kesini kenapa bisa begitu karena pas kalian gunain sama aja gua males juga jelasin ini saya ketika kalian gunain kabel satu kesini kabel dua ke sini otomatis panik terbang sini dan kabel yang kedua itu masih nyangkut di sebelah sini otomatis gunain kabel tiga kesini bakalan jadi begini nah waduh kampret ke minionnya kencir sorry banget gua mainnya ngadep personal jadi suaranya enggak jelas karena disini ada mic jadi susah gua memegang HPnya halang nomin ya mungkin gitu aja guys tutorial rumus kabel poni tiga kabel sampai empat kabel atau lebih jadi kayak gitu kalian bisa pelajari terus sampai ngerti sampai paham jangan lupa di klik like dan subscribe channel gua guys dan kalian juga boleh share videonya ke temen-temen temen-temen kalian biar temen-temen kalian bisa paham juga cara menggunakan funny buat pemula yang mau belajar bisa belajar funny nih kalau kalian menonton video ini kalian bahkan paham Oke jadi sekian aja tutorialnya tunggu video gua di video-video berikutnya jangan lupa di follow juga Instagram gua biar kalian tahu secara update keseharian gua ketika gua mau upload video ataupun bikin story-story juga Oke thank you banget buat kalian yang udah support channel gua salam geng gaming dan sampai jumpa lagi Terima kasih.